I-News pagi dengan informasi eksekusi lahan di Korumba, kota Kendari yang berlangsung ricuh. Alat berat yang digunakan untuk merobohkan bangunan dilempari bom molotov dan batu oleh warga yang menolak eksekusi. Untuk mengamankan situasi, petugas kepolisian dari Polres Kendari terpaksa menembakkan gas air mata dan meriam air. Proses eksekusi lahan di Jalan M-Yunus, Kendari, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Petugas operator alat berat yang akan melakukan eksekusi tiga bangunan rumah seluas 1.800 meter persegi dilempari bom molotov dan batu oleh warga yang menolak eksekusi. Melihat warga yang anarkis, petugas dari Polres Kendari terpaksa menembakkan gas air mata dan menyiram air ke arah warga dan mengamankan dua orang yang diduga sebagai provokator. Meski mendapat perlawanan, proses eksekusi tetap dilakukan oleh pengadilan negeri Kendari. Barang-barang pemilik rumah kemudian dikeluarkan paksa oleh petugas. Mengadili dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat satu, dua, empat, lima, dan enam tidak dapat diterima. Sementara itu, kuasa hukum tergugat memprotes jalannya eksekusi dengan alasan kasus ini masih dalam proses hukum. Sengketa lahan seluas 1.800 meter persegi antara tergugat Madatuang dan Damaris Sikata dengan penggugat Kamal Pasha telah berlangsung sejak tahun 2015 lalu dan telah dimenangkan oleh penggugat Kamal Pasha di Mahkamah Agung pada November tahun 2017 lalu. Dan baru kali ini dilakukan eksekusi pengosongan lahan.